buat kamu yang sedang loyo ataupun kurang keras nah ini dia solusinya nih pisang ini mau tau seperti apa simak videonya sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adek kreatif disini kita akan membuat hal yang mudah murah, bermanfaat, dan tentunya kreatif oke teman-teman di video kali ini ketika kalau kalian merasa diri kalian lemas ataupun kurang keras ataupun kurang kuat, kurang bertenaga nah ini dia nih mantap sekali ya nah seperti ini ya oke mantap sekali kita akan membuat tips bagaimana biar kita kuat semaleman buat dinas malam bersama istri atau ya sama istri kita ya luar biasa hanya dengan menggunakan pisang seperti ini teman-teman ya oke sangat mudah sekali bahan-bahannya bisa kita temukan di rumah kita ya teman-teman oke kali ini kita akan menggunakan setengah saja teman-teman ya dari pisang ini teman-teman ya oke kita potong seperti ini dan kita menggunakan setengahnya saja bagian disininya aja teman-teman oke kita siapkan sebuah mangkok ini ya oke mangkok nah oke setengah mangkok seperti ini kita kupas pisang ini mengandung sebanyak sekali yang namanya kalium dan ini bisa membuat kita jadi keras bertenaga kita berenergi oke langkah berikutnya kita akan bejek-bejek dari pisang ini teman-teman ya kita bisa menggunakan pisang goreng eh bisa menggunakan pisang ambon ataupun pisang yang manis lainnya yang bisa dimakan oke langsung aja kita bejek-bejek seperti ini teman-teman ya oke mantap setelah sudah kita bejek-bejek seperti ini hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman langkah selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu ya langkah selanjutnya kita memerlukan sebuah bawang putih ini nah bawang putih ini adalah sebagai antioksidan sehingga bisa membuat kita jadi lebih segar ataupun lebih kuat lagi dan strong lagi teman-teman menggunakan bawang putih ini oke langsung aja kita kupas dan kita akan potong-potong jadi sekecil mungkin oke mantap setelah sudah kita aduk setelah kita potong-potong seperti ini ini hasilnya dan langsung aja kita masukkan ke adonan tadi ya pisang tadi ya teman-teman ya nah ini akan membuat jadi semakin strong ya kita aduk-aduk terlebih dahulu teman-teman ini bisa kita gunakan menggunakan blender ya teman-teman ataupun kita bejek-bejek seperti ini teman-teman ya tergantung selera dan keinginan dari teman-teman sendiri ya oke mantap sudah tercampur seperti ini langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kita akan kasih madu murni seperti ini teman-teman langsung aja kita tuangkan seperti ini fungsinya madu ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya untuk kesehatan bahkan untuk stamina kita biar nggak kendor nah ini sangat luar biasa kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman nah ini luar biasa sekali nah oke mantap setelah sudah tercampur seperti ini langkah selanjutnya adalah kita siapkan sebuah kopi bubuk seperti ini teman-teman oke sebelum kita seduh kita akan yang namanya masukkan aja langsung teman-teman ini kita masukkan ke sini teman-teman nah nanti habis itu langsung kita seduh teman-teman ya nah ini bisa sebenarnya semua ini bisa dimix melalui yang namanya blender ya teman-teman nah ini kita aduk nah kenapa sih menggunakan kopi seperti diketahui kopi juga memiliki sebuah kadar kafein yang bisa membuat relax ataupun membuat diri kita jadi lebih bersemangat dan bertenaga teman-teman ya oke setelah sudah tercampur seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan menyenduhnya menggunakan air panas teman-teman oke mantap teman-teman ini langsung aja kita tuangkan air panasnya ini kayak kita mau ngopi aja teman-teman air panasnya segitu ya nah ini udah mulai mantap sekali memang agak sedikit kental ya teman-teman ya karena kopinya ini apa pisangnya itu membuat kental oke kita aduk-aduk seperti ini nah ini akan menjadi rasa yang sangat luar biasa ya mantap setelah sudah teraduk-aduk seperti ini kita akan mendiamkannya terlebih dahulu ya teman-teman 15 menitan ataupun sampai 20 menit kenapa? karena yang namanya kopi ada ampasnya ya teman-teman kita diamkan terlebih dahulu oke mantap ini sudah apa namanya 15 menit ya oke ini lebih kental rasanya ya oke ini bisa langsung kita nikmatin tapi untuk informasi teman-teman ya untuk yang super sensitif terhadap bahan-bahan tadi ya kayak pisang ataupun bawang butih lebih baik tidak usah dikonsumsi teman-teman oke langsung aja kita mergi gel mergi kita jajar ini biasanya kita gunakan 30 menit sebelum kita mau naik lanjang ataupun naik ke apaan dinas malam ya teman-teman ya oke langsung aja kita akan seruput hmmm mantap sekali ya hmmm jadi ini ada pisang plus yang namanya bawang putihnya ini bikin kita seger apalagi pisangnya itu bikin kita jadi lebih kuat dan lebih keras ya karena pisang ini banyak yang namanya mengandung kalium itu sendiri ya oke langsung aja kita seruput lagi hmmm mantap banget ya pisangnya itu luar biasa terasa banget ya dan kalau ini bisa biasanya kita akan mix ataupun kita akan campur ataupun kita blender teman-teman ya jadi biar lebih halus ataupun lebih enak ya kita diminumnya oke sekali lagi kita minum lagi hmmm mantap banget ya yang namanya kopi bawang putih dan madu plus yang namanya pisang ini bisa bikin kita jadi keren dan kuat semalaman bikin istri kita kualahan ya pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua bisa langsung dicoba dan bisa langsung dirasakan khasiatnya semalaman bikin kualahan istri mantap sekali jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ke semuanya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap